Pohon Kelapa Batang Pohon Kelapa umumnya berdiri tegak dan tidak bercabang dan dapat mencapai tinggi hingga 10-14 meter lebih. Daunnya berpelepah, panjangnya dapat mencapai 3-4 meter lebih dengan sirip-sirip lidi yang menopang tiap helainya. Memiliki akar serabut yang sangat kokoh sehingga menjadi inspirasi pembuat cakar ayam dalam dunia konstruksi bangunan. Sedangkan buah kelapa berbentuk bulat, panjang dengan ukuran kurang lebih sebesar kepala manusia. Pada NC Kepopedia kali ini, kita akan membahas buah kelapa secara keseluruhan. Buah kelapa terdiri dari beberapa bagian, yaitu kulit luar atau epikarp, sabut atau mesokarp, tempurung atau endokarp, kulit daging buah atau testa, daging buah, endosferm, air, kelapa, dan lembaga. Setiap bagian dari buah kelapa memiliki manfaat yang luar biasa, diantaranya, sabut kelapa. Sabut kelapa dapat diolah menjadi beragam produk jadi dan setengah jadi yang memiliki nilai jual tinggi. Produk tersebut antara lain, tali sabut, keset, serat sabut atau coco fiber, serbuk sabut atau coco pit, serbuk sabut padat atau coco pit brick, coco mesh, coco pot, coco sheet, coco fiber bot atau CVB, dan coco coir. Batok kelapa Batok kelapa dapat langsung menjadi bahan bakar atau bisa diolah kembali sehingga meningkatkan nilai jualnya. Ada beberapa produk hasil pengolahan batok kelapa yang sering kita jumpai diantaranya. Arang batok kelapa Arang batok kelapa biasanya digunakan untuk bahan bakar memasak seperti sate, ayam bakar, jagung bakar, dan lain-lain. Arang ini dibuat hanya dengan membakar batok kelapa atau dengan proses pengarangan yang modern. Harga arang kelapa di pasaran berkisar 3-5 ribu per kilogram tergantung dari kualitasnya. Asap cair Asap cair merupakan hasil samping pengarangan secara modern dengan memanaskan suatu wadah logam yang berisikan batok kelapa lalu uap yang keluar dialirkan melalui pipa-pipa yang direndam dalam air atau disebut kondensasi. Sehingga asap tersebut mengembun dan bisa dikumpulkan dalam wujud cair. Asap cair memiliki beberapa kegunaan karena banyaknya mengandung senyawa fenolit yang merupakan antibakteri sehingga dapat digunakan sebagai zat pengawet alami dan disinfektan. Harga asap cair di pasaran berkisar 20-40 ribu rupiah. Briket Briket arang merupakan bahan bakar padat yang mengandung karbon, mempunyai nilai kalori yang tinggi dan dapat menyala dalam waktu yang lama. Briket dibuat dengan menghancurkan arang kelapa, dicampurkan dengan perakat lalu dicetak dengan ukuran tertentu. Harga briket umumnya 6-7 ribu untuk pembelian paket 9 kilogram, namun untuk eceran per kilogram mencapai 9.500 rupiah. Briket banyak diekspor ke luar negeri, ke Eropa, Amerika maupun Asia. Di sana briket digunakan sebagai bahan bakar untuk pemanas ruangan. Arang aktif Arang aktif atau karbon aktif adalah suatu jenis karbon yang memiliki luas permukaan yang sangat besar, sehingga dapat menyerap zat-zat berbahaya atau tidak diinginkan. Dari berbagai jenis arang yang dapat diproduksi dari batok kelapa, arang jenis ini merupakan arang dengan nilai ekonomis yang tinggi. Pasalnya, arang ini dapat mencapai harga 20 ribu rupiah per kilogram, bahkan bisa lebih. Dalam dunia kesehatan, arang aktif sering digunakan sebagai penyerap racun dalam tubuh. Sedangkan dalam dunia kecantikan, arang aktif dapat digunakan sebagai masker untuk menyerap kotoran maupun minyak pada wajah. Daging buah kelapa Daging buah kelapa berwarna putih dengan tebal 8-15 mm. Daging buah dapat diolah sehingga memiliki manfaat dan nilai ekonomis yang tinggi. Berikut manfaat daging buah kelapa. Dijadikan santan untuk membuat sayur, soto, gulai, rendang, dan ragam hidangan lainnya. Dapat dikerok, diparut, dan dikeringkan menjadi bahan baku, makanan ringan, dan minuman. Kelapa muda dapat langsung dijadikan minuman secara langsung, baik dengan tambahan es, gula, susu, atau original. Ah, segar! Menghilangkan kerutan di wajah dan mengurangi tumit pecah-pecah. Mencegah uban dan menghilangkan ketombe. Menghilangkan jerawat dan menyamarkan lutut atau siku yang hitam. Bisa digunakan juga untuk membersihkan ubin lantai. Air kelapa Air kelapa yang terdapat dalam buah kelapa mengandung protein, lemak, beberapa mineral, dan sedikit karbohidrat. Air kelapa yang difermentasi dapat menjadi nata de coco. Berikut ini manfaat air kelapa. Membantu menjaga pola makan atau diet. Dengan meningkatkan metabolisme tubuh, mengurangi rasa lapar, mengubah lemak jadi masa otot, dan membantu fungsi tiroid dalam menurunkan berat badan. Memenuhi kebutuhan vitamin B, alternatif minuman sehat dan minuman isotonik. Memperlancar pencernaan dan menetalisi racun. Mencegah batu ginjal dan memperbaiki sirkulasi darah. Mengobati penyakit cikungunya. Membunuh parasit giardia lambilia. Dan membantu proses penyembuhan kolera. Mengatasi mabuk kendaraan. Mencegah osteoporosis. Minyak kelapa yang populer disebut virgin coconut oil atau VCO dapat memperbanyak kadar kolesterol baik. Kandungan tersebut muncul dari jumlah triglycerida rantai menengah atau MCT di dalam minyak kelapa. Aneka senyawa pada minyak kelapa dapat membantu meningkatkan kadar kolesterol baik. Taukah kamu apa itu HDL? HDL atau High Density Lipoprotein atau kolesterol baik berfungsi untuk mencegah terjadinya ateroma atau penyempitan pembuluh darah akibat lemak. Sedangkan LDL atau Low Density Lipoprotein atau kolesterol jahat merupakan salah satu penyebab utama pembentukan ateroma. Ateroma sendiri merupakan pemicu penyakit jantung yang dikenal juga sebagai ateroklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Manfaat lain dari minyak kelapa atau VCO yaitu untuk kesehatan diantaranya mendukung kesehatan kardiofaskular atau jantung, mendorong pembakaran lemak tubuh, meredakan kejang, memiliki efek antimikroba, mengurangi rasa lapar, melindungi kulit dan rambut, mencegah penyakit Alzheimer. Manfaat untuk kecantikan diantaranya melembabkan kulit, mengurangi peradangan, berpotensi mengatasi jerawat, membantu pemulihan luka, membantu mencegah tanda-tanda penuaan dini. Penjelasan dan urayan manfaat VCO akan dibahas khusus dalam NC Kepopedia tentang VCO. Demikianlah NC Kepopedia kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Apabila konten ini dirasa bermanfaat silahkan like dan share agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, berikan komentar atau saran tentang apa yang dibahas di NC Kepopedia mendatang. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Buah duku buah kedondong, pamit dulu dong.